Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Bapak akan coba menyampaikan untuk materi berupa assembly komponen pad studio yang sudah kita buat menjadi satu komponen rakitan yaitu ini adalah komponen ragung kita akan coba mulakan untuk tahap pertama kita akan membuat pad assembly baru kemudian setelah itu nanti kita akan coba keluarkan semua komponen yang akan kita assembly kita tengok semua komponennya di soal disini bahasanya semua komponen jumlahnya ada satu kecuali mulut ragung dan baut untuk mulut ragung belum kita susun lain waktu akan kita gabungkan kembali oke jadi kita keluarkan semua komponen satu-satu semua untuk baut juga belum kita keluarkan lain waktu juga oke disini tampilan pertama adalah untuk assembly kita keluarkan dulu semua komponen ketika komponen ini menyatu dengan komponen assembly dengan pad studio nya menyatu maka disini sudah bisa dilihat semua komponen yang pad studio yang kita buat jadi komponennya disitu inserted masih 0 jadi belum belum ada yang kita masukkan untuk memasukkan kita tekan agak lama sedikit maka nanti dia akan muncul 1 ini yang pas studio 2 pas studio 3 gak keluarnya 1-1 pas studio 4 pas studio 5 dan pas studio 7 ini 6 gak ada jadi total ada 6 komponen kita keluarkan kita cek list maka semua komponen sudah keluar semua kemudian kita akan coba geser-geserkan semua komponen agar nanti terlihat keseluruhan komponen untuk menggeserkan caranya adalah misalnya seperti ini saya klik disini disini ada tanda sumbu kemudian ada tanda plane kemudian ada tanda rotate tanda garis panah seperti ini ini adalah tanda sumbu ini kalau yang ini ini ada tanda rotate kemudian yang ini adalah tanda plane jadi ini bergeser sesuai dengan plane-nya oke ini misalnya bapak andu ini bapak andu lagi ini bapak geser ini sesuai plane-nya bapak geser ke sana kemudian ini ini bapak disini ada tanda rotate untuk assembly-nya ada tanda gembok yang berwarna itu ini bisa kita putar kalau ini dikunci maka ini tidak bisa berputar tapi bergeser untuk komponennya jadi seperti itu kalau kita mau putar tanda gemboknya kita hilangkan baru kita putar seperti ini kemudian berikutnya bapak akan keluar dari komponen yang terpilih caranya kita klik saja double klik di layar putihnya nah itu sudah keluar kemudian bapak geserkan ini ini bapak geserkan ke sini biar kelihatan kemudian yang ini bapak akan geserkan ke atas yang ini bapak akan geserkan ke sini jadi semua komponen sudah terlihat secara detail nah nanti kita akan akan assembly satu demi satu oke 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 nah seperti itu untuk tahap awal bapak akan coba assembly antara komponen yang yang rahan geser dengan pengunci yang di bawahnya caranya adalah jadi komponen ini bapak akan geser dengan komponen yang yang kecilnya caranya untuk memudahkan bapak akan dekatkan dulu biar nanti cara untuk memindahkan yang mudah seperti ini jadi kita hubungkan lingkaran dan permukaan permukaan lingkaran serta sumbunya menyatu untuk lebih cepatnya kita pilih langsung itu dengan mid namanya fastened mid caranya bapak klik dulu di lingkarannya seperti ini tetapi ini belum terpilih kita pilih center yang di tengah itu nah ini sudah terpilih disini ada tanda ini ada kesalahan ya entity nya yang sini ada dua entity yang pertama ini bapak salah yang ini jadi terpilih baru satu kemudian ini bapak munculkan lagi entity yang kedua entity kedua di center lingkaran sini ini klik disini nah ini sudah masuk disini kelihatan bahasanya komponennya sudah menyatu jadi satu tetapi masih ada kesalahan yaitu komponennya ini searah padahal ini mau berbalik arah caranya untuk membalik adalah disini di offset ada tanda panah itu tinggal kita klik balik maka dia akan berbalik arah seperti itu kemudian kita oke kan jadi ini komponen pertama ini sudah sudah kita gabung untuk tahu ini gabung atau tidak kalau bapak geser maka ini akan bergeser bersama-sama seperti ini oke ini sudah selesai kemudian tahap kedua bapak akan coba assembly untuk badan ragung dengan komponen yang tadi yang pertama kita assembly tetapi sebagai catatan badan ragung bapak akan coba fixkan jadi badan ragung nanti sebagai komponen inti dia tidak bergerak-gerak cara untuk memfixkan ini kita klik dulu seperti ini kemudian ini kita akan ketahui bahasanya komponen badan ragung itu ada part 1 yang 6 ini dan ini akan kita fixkan caranya ada 3 titik tadi kita fix seperti ini maka sekarang badan ragung ini tidak akan bisa kita gerak-gerak lagi ini sebagai contoh ini tidak bisa bergerak fungsinya apa fungsinya adalah ketika kita nanti mau mencoba untuk mencoba untuk meng-assembly badan ragung posisinya tetap tapi komponen lain yang akan kita assembly itu akan datang ke badan ragung fungsinya seperti itu kemudian tahap awal adalah bapak mau assembly permukaan ini yang ini permukaan di atas ini dengan permukaan yang ada di bawahnya sini nah seperti itu nah nanti bapak akan coba assembly tetapi ini bak betar dulu untuk meng-assembly permukaan ada namanya planar mid planar mid ini ada assembly permukaan yaitu permukaan ini ini salah bapak klik di luar dulu ini bapak ambil permukaan ini bapak klik disini ini permukaan satu entity sudah terpilih disini ada keterangan satu entity terpilih kemudian bapak akan matikan untuk yang tanda gemboknya itu biar bisa peter dan bisa bapak pilih permukaan sebelah sini ini bapak klik disini nah ini sudah sudah berpindah kita lihat dulu ini seperti ini nah ini kalau kita lihat kita lihat tampilan front saja maka komponen ini sudah menyatu ada di satu permukaan walaupun benda nya masih ada di luar itu kelihatan kalau kita rek benda nya ini masih masih di luar tetapi dia sudah satu permukaan ada tanda penanda yang bawah sama atas itu berarti dia sudah satu permukaan kita okekan dulu jadi seperti ini kemudian permukaan ini kita ada kesalahan yaitu kesalahannya bapak mau kalau untuk memudahkan ini bapak putar saja dulu biar bisa terbayang maksud bapak apa untuk perlu kita perhatikan kita lihat di soal dulu apa yang mau bapak sampaikan di soal terlihat disini ada lubang untuk sumbu satu lubang yang di tengah-tengah dan disini ada tanda bahasanya untuk yang merahang geser itu ada kepala baut nya itu masuk jadi kalau kita perhatikan dari tampilan ini ini kelihatan jadi disini ada sumbu dan kepala bautnya yang dua itu kelihatan ada di di arah lubang yang sumbu jadi ini jangan sampai kita kebalik terbalik jadi ini yang kita perhatikan jadi sumbu satu lubang ini akan ketemu dengan sisi yang sebelah sini nah sisi sebelah sini jadi untuk memudahkan biar bisa terbayang ini bapak akan coba putar caranya ini bapak klik dulu disini ini ada tanda pemutar kita lihat untuk pemutarnya seperti ini tunggu dulu ini bapak klik lagi yang kita putar ada yang ini nah ini seperti ini ini tidak perlu persis sama tidak apa-apa tetapi yang penting untuk memudahkan kita bekerja saja nah ini kebalik cukup seperti ini tahap berikutnya itu bapak meratakan sisi yang sebelah sini dengan sisi yang sebelah sini yang ya sisi yang sebelah sini nah sisi yang sebelah situ karena dia ukurannya sama jadi tinggal kita ratakan saja untuk meratakan kita ambil yang pelanar itu lagi permukaan sini ini sejajar dengan permukaan yang sebelah sini ini kita lihat benar atau salah kita front dulu ini ada kesalahan nah ini benar disini dia sudah bergerak nah ini permukaan sudah benar kita okekan jadi ada sumbu dia searah dengan arah kepala baut tempat kepala baut ini sudah selesai jadi si benda ini ini bisa bergerak kanan kiri seperti itu berikutnya bapak anda pasang untuk sumbunya sumbunya bapak pasang di dalam lubang sumbu yang ada disini caranya adalah bapak menggunakan disini untuk sumbu itu namanya namanya adalah slider mid kita pilih slider mid sisi yang sebelah sini ini klik aja disini ini akan setu sumbu dengan yang di sebelah sini ini klik aja di tengah maka dia akan menyatu nah seperti ini dia menyatu ini kita okekan ini bisa bergerak kalau ini bak kunci posisinya ini bisa bergerak maju mundur seharusnya nah seperti itu tahap berikutnya yaitu sumbu ini bapak akan kunci terhadap rahang geser jadi untuk memudahkan bapak akan letakkan permukaannya menggunakan mid permukaan sini menyatu dengan permukaan sebelah sini nah seperti itu kita cek dulu sudah benar atau salah ini agak berputar ini bak cancel dulu saja cek dulu oke mid permukaan ini menyatu dengan permukaan sebelah sini oke seperti ini kita okekan kemudian kita akan coba tengok apakah posisi pemasangan kita benar atau salah atau ini bak gerakin dulu untuk mau ngecek saja nah ini sudah bergerak bersama-sama berarti dia sudah terkunci tetapi bak mau ngecek seperti ini tolong diperhatikan di tampilan sini itu ada namanya adalah transluen transluen itu adalah bayangan yang di dalam pun akan terlihat kemudian bak tampilkan sebagai tampilan front di gambar terlihat di arahan geser itu ada tempat untuk pin itu harusnya masuk ke dalam radius yang ada di sumbu tetapi dia ternyata posisi pemasangannya masih salah sehingga kita harus cek di gambar bagaimana agar kita memposisikannya si pen nanti bisa masuk ke dalam sebagai pengunci untuk sumbu caranya kita lihat di ukuran ini seperti ini kita lihat ukurannya bahasanya untuk yang sumbu disini ada radius 2 itu berjarak 4 ditambah 2 berarti ada 6 sedangkan untuk yang rahang geser dia lebarnya ini rahang geser sendiri ini lebarnya ada 15 yang ini rahang geser sendiri lebarnya 15 berarti dia ada di tengah-tengah berarti dia 7,5 jadi kita hitung selisih antara 7,5 dengan yang disumbu tadi adalah 4 tambah 2 yaitu 6 berarti 7,5 kita kurangi 6 yaitu 1,5 ini kita masukkan di dalam on-shape posisi pemasangan terakhir tadi sumbu terhadap rahang geser itu dia kita berikan jarak jadi caranya kita edit kita klik disini yang terakhir itu ada planar yang tadi kita kita kunci disini bapak edit di dalam edit itu ada namanya offset jadi offset kita aktifkan jadi dia terkunci tapi kita kasih jarak jadi itu namanya adalah offset ini kita aktifkan disini ada offset di sistemnya bapak masukkan nilainya 1,5 oke ini bapak cek dulu ini tampilannya front ini kita lihat disini terlihat bahasanya benda sumbunya itu sudah bergeser ke belakang dan ini benar arah lubang pen sudah masuk sejajar dengan radiusnya kita oke kan jadi ini kelihatan bahasanya ini tempat pennya sudah tepat sama dengan tempat radiusnya ini sudah oke tahap berikutnya kita akan coba pasang pennya jadi ini pennya disini bapak akan coba pasang terhadap lubang pen yang ada di dalam sini biar mudah ini bapak transfer dan bapak matikan bapak ambil yang shaded ini kemudian bapak masukkan dengan perintah mid saja caranya atau pakai mid bisa atau pakai fast mid mid saja jadi dia biar bisa lebih cepat sumbu dan permukaan sama ini bapak pakai fast mid bapak mau gabungkan sumbu sama yang ini ini salah milih ini bapak klik dulu di luar bapak klik ini salah lagi ini kita besarin dulu bapak pilih permukaan saja yang ini yang bapak pilih sudah dia di tengah-tengahnya nanti dia akan menyatu dengan posisi sumbu lubang sumbu yang ada di ranggiser yang ini nah ini kita pilih nah ini sudah masuk kita okekan dulu jadi ini jadi ini ada tempat berubang maka gambarnya kelihatan pennya lebih besar sedikit karena dia ulirnya masuk kita sekarang pindah ke transluen lagi kita lihat dari tampak back saja ini kelihatan back disini terlihat pennya sudah masuk tetapi masuknya kurang dalam jadi pennya kita akan dalamkan caranya sama dengan tadi tinggal kita berikan nilai offsetnya offsetnya misalnya kita tambahkan nilainya 1 mili biar dia bisa lebih masuk jadi sekarang kita edit cara ngeditnya paste not made yang terakhir kita edit dan kita berikan offset nilai offsetnya untuk sumbu tegak bisa sumbu Z kita berikan nilai 1 oke kita lihat nah disini kelihatan bahasanya pen kita sudah turun ini kebalik arah pen kita malah naik disitu jadi nilainya bapak ganti arahnya kebalik nilainya jadinya minus 1 minus 1 seperti ini kita okekan nah ini sudah masuk kita okekan jadi pennya ini sudah masuk ke dalam kalau ini kita lihat dari tampak atas bapak balik lagi ke shaded side disini pennya sudah masuk ke dalam seperti itu kemudian yang terakhir yang belum kita pasang adalah bagian pemutar untuk pemutar disini bapak mau setting pemutarnya nanti bapak mau letakkan tepat di tengah-tengah jadi pemutarnya nanti bapak letakkan tepat di tengah-tengah seperti itu caranya bapak menggunakan yang paling cepat itu menggunakan fastanat mid ini jadi permukaan disini oke ini sudah terpilih ini menyatu sejajar dengan permukaan sebelah sini nanti tinggal kita berikan offset kita ukur jaraknya berapa ini arahnya kebalik jadi bapak arahnya kebalik dengan seperti ini jadi ini sudah masuk kita okekan dan disini dia belum terletak di tengah-tengah jadi untuk meletakan di tengah-tengah kita cek dulu di gambar selisihnya berapa kita cek untuk pemutar kita panjangnya ada 50 disini kemudian untuk yang kepala segi 6 dari sumbunya dia tulisannya adalah LK15 LK15 artinya panjang sisi sejajarnya 15 kalau kita hitung terhadap titik tengahnya maka dia 15 bagi 2 7,5 dan di panjangnya ini 50 kita bagi 2 25 tinggal 25 kita kurangi dengan nilai 7,5 tadi sehingga dapatnya 17,5 jadi kita tinggal offset kurang lebih sekitar 17,5 darahnya kita masuk ke yang terakhir tadi itu faster not made disini kemudian kita lakukan edit dan di edit disini kita berikan nilai offset offsetnya untuk Z nilainya adalah 17,5 ini kita okekan kita coba lihat benda kita benar atau salah kita tampilan track ini terlihat benda kita sudah benar kemudian kita okekan ya mungkin seperti itu pekerjaan kita kita lihat dulu cek kembali benda sudah terassembly semua bapak akan coba gerakkan kalau ini benda ini gerakkan ke belakang maka kita lihat yang terjadi adalah arahan geser pun juga ikut bergerak seperti itu yang lain terkunci semua mungkin itu yang bisa bapak sampaikan untuk tahap tutorial pada assembly pada kesempatan kali ini harapan bapak materi bapak ini bisa dipahami dan bisa dicoba dengan baik terima kasih atas perhatiannya bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati